Halo geng, balik lagi bersama saya Baraka di channel saya Baraka A nya tiga yang belakang A nya tiga ya, bukan E nya tiga, kalau E nya tiga jadi sisi kayak Oke jadi karena konten saya yang kemarin yang play sheet itu udah view nya banyak Peminatnya banyak, terus komen nya juga pada positif Jadi sekarang saya mau bikin lagi yang model yang lainnya Kalau kemarin kan yang gak ada pintunya, sekarang udah ada pintunya Jadi gak blong lagi, saya mau bikin yang hexagon persegi 6 Tapi ada pintunya, dengan bantuan karabiner Karabiner itu untuk pintu, nanti akses keluar masuknya Nah jadi banyak juga kemarin yang komentar tentang Bikin dong yang tiga kali dua atau misalnya tiga kali empat Atau yang loop nya kecil Itu maaf karena saya punyanya cuman yang tiga kali tiga, ini tiga yard ke tiga yard yang 23 loop Itu dari kalahari, kalau misalnya kalian penasaran dimana belinya, langsung aja DM ke kalahari Jangan komentar lagi belinya dimana Nanti ini ada disini instagramnya At kalahari adventure Kalian langsung DM aja kesana Jadi jangan nanyain lagi di komen Ya, kalau misalnya kalian nanyain di komen berarti itu kalian disikip-sikip videonya Oke, oke Jadi videonya jangan skip ya Kita langsung aja Gimana ininya Seperti biasa, nanti saya sertakan juga detailnya Ini mudah kok bikinnya Oke Yang perlu kita siapkan ya tentu saja ya Anda place it Ini cuman place it Tiga kali tiga dari kalahari Tiga yard ke tiga yard Tapi loopnya banyak Ini 23 loop Nah Sebelum kita men-setup Kita harus tentuin dulu ini arahnya mau kemana Jadi jangan asal jalanin aja Terus gak ada arahnya Nanti sakit hati Jangan Tentuin dulu ini arahnya kemana Mau pacaran atau misalnya enggak Gitu Eh, ini langsung aja Saya langsung pasang Nanti biasa Di editing Mungkin ini nanti videonya agak Pindah-pindah ya Antara kontras Antara terang dan redupnya Ini karena matahari yang nyorot banget Terus Saya juga atur ininya gak otomatis Jadi Ini saya sendiri Jadi gak dibantuin Terus Ya gak ada yang atur kameranya Jadi Cahaya tuh Naik turun Nah, kalau biasanya kita udah kayak gini Langsung aja ya Kita siapkan pasang Dua Kita Kasih pasang Di ini Di yang kedua Loop yang kedua Kasih pasang di loop kedua Sama ya Di loop yang kedua Nah Jadi ini kan loop yang pertama yang ujung Ini loop yang pertama yang ujung Nah, kita pasang pasangnya di loop yang kedua Ini juga sama Dari ujung sana Loop yang kedua Kalau misalnya udah kayak gini Kita siapkan trekking pole Nah, tinggal disini atur tingginya kayak gimana Nah, kalau udah kayak gini Kita pasang lagi pasak Di Loop yang kedua juga ya Angin keras Nah, ini tuh Kita sertain dulu Detalnya Ini kan loop yang pertama Dari ujung ya Ini kan loop yang pertama dari ujung Kita pasangnya di loop yang kedua Ini Ini juga sama Di loop yang kedua Itu ujung Ini di tengah-tengah Nah Terus Kita pasang trek pole Di Sini Aduh, angin Susah lagi Ada Nih, kita pasang trek pole langsung Baru kita pasang-pasak yang Ini Yang sisi sebelah Sisinya lagi Sama Di loop yang kedua Di loop yang kedua juga Nah, kalau misalnya udah kayak gini Gampang Ya Nah, kalau misalnya udah kayak gini Kita atur ini Trek pole-nya Trek pole di dalamnya kita atur Biar presisi ke tengah Nah, ini udah tegak Si trek pole-nya Baru kita pasang Ini Kalau misalnya ini Mau jadi pintu Kalau misalnya ini Mau akses keluar masuk Kita pasang karabiner-nya di sini Jadi, caranya tuh Kita pasang karabiner Nanti saya sertakan detailnya juga ya Kabar Kita pasang-pasak Nah Kayak gini, geng Kita pasang sama yang di belakangnya juga sama Pasang-pasak juga Sama Oke Nah Ini udah Nah, udah mau jadi Udah hampir jadi Jadi, kita tinggal merapihkan Antara Sisi sama sisinya Nah Ini udah jadi Ini depannya Karena kita pasang karabiner di Depan Jadi, itu bisa diakses Keluar masuk pintu Kayak gini Nah Ini bisa jadi Pintu Nah, geng Ini udah jadi Jadi, kelebihan tenta kisagon ini Tentu saja ada pintunya Ini kayak bentuk piramid Tapi persegi 6 Jadi, kita langsung sertakan detailnya ya Nah, jadi Ini detailnya tuh kayak gini Tendanya Ini menurut saya Ini udah aman banget Yang kita butuhkan Cuma pasang 1 2 3 4 5 6 Karena persegi 6 Jadi, kita butuh 6 pasang Nah, seperti ini Itu kan sisi pintu Kita pakai karabiner Kalau misalnya yang belakang Ini kita gak usah pakai karabiner Jadi Kita tarik Si Nah, jadi kita tarik Kan ini harusnya Kalau misalnya yang depan tuh kayak gini Nah, nutup kayak gini Kedalam kan Ngelipat ke dalam Kalau misalnya yang belakang Kita bisa tarik Keluar Lalu Pakai gailan kayak gini Nah, kalau misalnya yang belakang Kita bisa tarik Di ini Gailan ke sini Ke pasang yang sebenarnya Ini pakai gailan Cuma satu gailan Nah Ini Detalnya Jadi Yang pertama harus kita pasang Pasang dari Loop kedua Sama itu juga Terus kita dirikan Trackpole Di sini Terus kita pasang Sebelah sini Nah, udah kayak gitu Kita pasang pintu deh Ini sebenarnya Lebih simpel Dari yang kemarin Ini bentuknya Ini hexagon Versi G6 Itu kayak gini nih Nah Ini bentuknya kayak gini Menurut saya Ini walaupun Kita gak pakai gailan Di pinggir-pinggirnya juga Ini udah Udah kuat banget men Nah Ini udah kuat banget Jadi Ini adalah Model kedua Dari Top 10 Pakai flysheet Yang saya Setup Kalau yang kemarin kan Gak ada pintunya Sekarang ada pintunya Terus Bentuknya juga Hexagon Nah Untuk Di dalam Untuk pintu Jadi kita pakai karabiner Untuk memudahkan Kita keluar masuk Jadi tinggal Tinggal dibuka Kayak gini Ini tinggal dibuka Jadi ini masih tetap Nah Yang sebagian ini Masih tetap Bisa Ini Kita coba ya Oke kita masuk ke dalam Nah Jadi ini dia dalamnya Ini susah Enggak ada yang menggangguin Ini dalamnya Cukup luas banget Ini cukup buat dua orang Jadi disini bisa satu orang Disini bisa satu orang Tengah tangan juga Masih kosong Masih bisa nyimpan alat Atau misalnya alat di pinggir Alat di pinggir Kita rada disini Ini udah worth it banget Menurut saya Nah Kalau misalnya kita gak diikat Ini bakalan seperti ini Tapi kalau misalnya kita mau Lebih aman Kita pakai pasak satu lagi Jadi pasak ke sebelah sini Coba lihat Pasak ke sebelah sini Nah kayak gini Jadi ini udah Kayak tenda piramid lah Cuman persegi enam Jadi nantinya itu kayak gini Ini susah anjing Jadi Ini nanti kayak gini Kalau misalnya ini pakai Pakai pasak Yang ini kan pintu Nah Abiran-abiran kayak gini Ini bisa pakai pasak Ke sisi sebelah sini Atau sisi sebelah situ Ini kita disini udah lega banget Udah luas Udah cukup buat dua orang Ini udah enak Pokoknya setup Tapten Pakai place sheet 3x3 dengan 23 loop Itu gampang banget Oke Ini udah bagus banget sih bentuknya Saya suka Karena ada pintunya Udah Kalau badai sih Kayaknya ini Cukup menahan badai Karena tadi juga kita udah coba Di Iniin Udah enak Ini kayak gini Oke Jadi Mungkin video ini cukup sekian Kalau misalnya suka Silahkan like Kalau misalnya ada pertanyaan Silahkan komen Kalau misalnya kalian pengen Saya update lagi Dan Lagi Kalian bisa subscribe saya Jadi terima kasih Sudah menonton Seperti biasa Keep up mind and stay gold Hope you enjoy this video Dan Terima kasih Sampai jumpa